Halo, jumpa lagi dengan terjemahin yuk. Kali ini kita terjemahkan buku bahasa inggris kelas 7 sampai halaman 91 lagi. Kita akan menyebutkan apa yang orang lakukan di tempat yang berbeda. Nah, jadi apa yang si A misalnya, si Budi misalnya, kita akan menyebutkan apa yang dilakukan oleh si Budi itu mungkin di rumahnya. Nah, kita lihat. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita mendengarkan guru kita membaca contoh. Contoh-contoh ya, ada beberapa buat contoh. Kita akan mengulangi kalimat tersebut setelah diucapkan oleh guru satu per satu. Kedua, kita akan mendiskusikan apa yang akan disampaikan tentang situasi yang lainnya. Jadi mungkin situasi yang tidak diucapkan oleh guru tadi. Masing-masing kita akan menulis kalimat di buku catatan masing-masing. Terakhir, kita akan membaca situasi kita itu secara oral di kelas. Seperti biasa, pergunakan kamus, kita akan mengucapkan kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita akan mengucapkan tiap kata secara keras, jelas dan benar. Jika ada masalah, temui guru. Nah, ini gambar-gambarnya, silakan namai sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ini namanya si Budi, ini tentu bapaknya ya. Ini mungkin namanya si Siti atau Amina, silakan. Begitu juga ini, keluarga ini. Nah, ini juga silakan namai. Dan apa yang mereka kerjakan. Ada berapa buah gambar? 8 Nah Ini contohnya. Nah, di contoh ini, yang untuk nomor 1 Udin menolong bapaknya. Dia memompah ban. Saya juga menolong ayah saya atau bapak ya. Nah, ini. Jadi, di contoh, teman kamu ini dinamakan sebagai Udin. Dia menolong bapaknya memompah ban. Ban mobilnya. Yang kedua, Nah, Amina Sedang sarapan. Ya Saya juga sarapan tiap pagi. Nah, begitu selanjutnya. Jadi, sampai 8 ini ya. 1, 2, 3, sampai 8. Karena ada 8 gambar. Nah, ini mungkin Siti berdoa Siti makan bersama dengan keluarganya. Dan dia Dan mereka Berdoa Sebelum makan. Nah Budi Mandi Di Sebelum pergi ke sekolah. Seperti itu. Bisa seperti itu ya. Silakan gunakan Imajinasi masing-masing. Selanjutnya, Wati Misalnya Mempelajari Bahasa Inggris. Amir dan Badu Belajar Bahasa Inggris Bersama. Siti Siti Tidur Menggunakan Bantal Guling Wati Menonton Televisi Bersama Keluarganya Bersama Ayah dan Ibu Nah, bisa seperti itu ya. Silakan Bergunakan Imajinasi Masing-masing Untuk Mengisi Tugas ini. Lanjut Mengkomunikasikan Kita Kita akan Menyebutkan Tentang Rumah Impian Rumah Impian kita Ya Our dream Rumah Impian kita Tentang Rumah Masa Depan Ini Tugas Kelopok Nah Ini yang akan kita lakukan Pertama Kita akan Merencanakan Rumah Masa Depan kita Kita akan Membuat Daftar Ruangan Yang kita Yang akan Kita Miliki Di rumah Tersebut Dan Benda-benda Yang akan Kita Miliki Di Tiap Ruangan Kita Juga Akan Membuat Daftar Tentang Benda Dan Binetang Apa saja Yang akan Kita Miliki Kedua Masing-masing Di grup Akan Menulis Ya Masing-masing Anggota grup Akan Menulis Detailnya Detail Rencana Rumah Masa Depan Tersebut Di Buku Catatan Terakhir Masing-masing Grup Akan Mengambil Perencanaannya Akan Meletakkan Memampang Di Dinding Kelas Dan Membacakannya Di Kelas Seperti biasa Kita akan Menggunakan Kamus Kita Mengucapkan Kata Dan Menggunakan Tanda Baca Secara Benar Kita Akan Kita Juga Akan Mengucapkan Kata-kata Tersebut Secara Keras Jelas Dan Benar Jika Kita Memiliki Masalah Silahkan Tanya Ke Guru Nah Ini Bentuk Rumahnya Nah Dikelilingi Oleh Taman Ini Tamannya Ada Garasi Di Dalam Garasi Ada Dua Buah Mobil Di Garasi Ini Ada Dua Pintu Pintu Ketaman Satu Dan Pintu Kedalam Ruangan Dan Di Depan Ada Teras Ini Teras Tempat Santai-santai Waktu Sore Atau Juga Bisa Kemu Pergunakan Untuk Belajar Ada Pintu Pintu Masuk Disini Ada Ruang Tamu Ruang Tamu Atau Bisa Juga Ruang Keluarga Tempat Nonton Televisi Dan Ada Dapur Ini Dapurnya Di Dapur Ada Tempat Masak Dan Juga Ada Meja Makan Meja Makan Nah Di Samping Garasi Ada Ruang Kamar Biasanya Ini Kamar Tamu Di Depan Ini Adalah Kamar Tamu Gunanya Seandainya Ada Keluarga Yang Datang Ke Rumah Dari Kampung Atau Dari Teman Jauh Yang Perlu Menginap Nah Biasanya Tidurnya Di Sini Di Dalam Kamar Ini Kamar Tamu Ini Ada Lemari Ada Kamar Tidur Dan Juga Ada Sebuah Kursi Nah Ini Ada Tempat Kamar Mandi Ada WC Kecil Ya Nah Ini Ruang Kamar Tidur Untuk Anak Ya Ini Dua Buah Kamar Tidurnya Dan Ini Kamar Tidur Ibu Dan Bapak Di Dalam Kamar Tidur Ini Ada Kamar Mandi Tersendiri Dan Juga Lemari Pakaiannya Terpisah Ya Ini Masing Kamar Mandi Ya Dan Juga Ada Tempat Duduk Duduk Ya Untuk Santai Di Dalam Kamar Nah Itu Dulu Mungkin Bisa Kamu Jadikan Ini Rumah Impian Ya Tentunya Harus Belajar Yang Rajin Suka Membantu Orang Tua Dan Ikuti Perintah Guru Dan Bagi Anda Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Dan Like Videonya Sehingga Tidak Ketinggalan Terjemahan Terjemahin Yuk Untuk Yang Akan Datang Sampai Jumpa Selah